Dan menurut gue ini hero itu bakal bagus banget ya Karena dia punya CC nih Dari skill 1 ada CC, area, knock up Skill 2 juga punya CC Dan dia bakal tebal banget karena itemnya itu full defense ya Dan selanjutnya kalian bisa berubah menjadi tipe marksman Dimana damage kalian juga bakal naik Karena dia bakal nge-convert item defense kalian tadi Itu menjadi damage gitu Halo guys kembali lagi di channel Kureko Nah sekarang di Mobile Legends kita kedatangan hero baru Yaitu Tank MN Namanya adalah Pilax Nah ini dia tampilannya Dan disini memang desainnya itu belum keliatan HD ya Karena ini masih di test server Jadi nanti dia bakal diperbaiki lagi Dan kalian bisa lihat disebelah kiri atas Dia itu Tank Marchman Dan juga punya crowd control dan juga burst damage Nah ini dia tampilannya saat lagi dalam game Dan ini desainnya kayak gede banget ya Kayak bener-bener Tank gitu Kayak pure Tank Tapi dia sebenernya itu Tank MM Dan karena ini hero baru Tentunya dia juga punya efek recallnya sendiri ya Karena ternyata semua hero barunya itu Dan beberapa hero yang lama itu juga di upgrade Supaya punya efek recall sendiri Ini masih recall lah Oke pertama kita lihat dari basic attacknya dulu ya Basic attacknya itu deket gini Dan untuk yang MM Nanti baru gue kasih lihat saat dia udah ulti ya Jadi nanti bakal bisa pakai jarak jauh juga Jadi dia punya pasif Dimana setiap dia menggunakan skill Misalnya skill 2 Terus gue basic attack Nantinya basic attack ini bakal ngasih efek listrik gitu loh Yang maksimal itu bisa nyebar ke 3 musuh Coba lagi ya Gue skill 2 Maka basic attack itu selama 3 detik Bakal ngasih listrik ke 3 musuh di sekitar Dan itu ngasih magic damage Yang scaling 75% dari item magic power Atau total magic power kalian Cuman ya ini hero nantinya gak bakal bikin item magic sih Magic itu nanti bakal dapet dari ultinya Nanti bakal gue jelasin Begitu juga kalau misalnya gue pakai skill 1 Nah basic attack itu selama 3 detik ke depan Bakal ngasih listrik gitu loh Gue pakai lagi skill 2 Karena listriknya habis ya Dia bakal ada lagi listrik gitu Kemudian selanjutnya skill 1 Jadi dia bakal lompat dan menyerang ke arah depan Kayak gini Nah cuman agak ada delay dulu ya sedikit Dan kalau misalnya kena musuh Ini bakal ngasih damage Dia juga ngasih efek knock up selama 1 detik Jadi ini bener-bener CC yang bagus ya Dan ini area sih bisa kena banyak Dan ini damage itu physical damage Tapi scaling dari 10% total HP kalian Jadi semakin tebel HP kalian Maka damage ke 1 ini bakal makin sakit Kemudian selama proses skill 1 Nah itu kan ada prosesnya ya Itu dia gak bisa diganggu oleh Setu knock up itu gak bakal bisa diganggu Jadi gak bisa di cancel Kecuali oleh CC yang namanya itu suppression Misalnya kayak Franco Kalja Barat Nah itu baru bisa ngebatelin skill 1 sih Pilax ini Kemudian selanjutnya skill 2 Skill 2 ini dia bakal ngedash Yang nantinya kalau misalnya kena hero musuh Dia bakal ngasih efek knock up Nah kayak gini Dan dia bakal langsung berhenti ya Cuman disini masih ngebug Efek knock up ke musuh itu gak ada cuy Tulisannya ada airborne Cuman dia gak ngangkat musuhnya loh Nah nanti bakal diperbaiki sih harusnya ya Tapi kalau misalnya ke minion Monster jungle Dia bakal nembus dan ngasih damage Nah gitu tuh Kalau misalnya nembus dinding ini gak bisa ya Dan ini damage nya tuh scaling 5% Dari total HP kalian Seperti yang tadi Semakin tebal kalian Damage skill 2 juga bakal makin sakit Selanjutnya skill 3 Nah skill 3 ini punya pasif Dimana saat dia menerima damage Entah itu dari tower Hero musuh Monster jungle Itu dia bakal dapet energi Kalau misalnya tuh Energi di bawah HP ya Yang bar warna kuning Itu dia bakal dapet tuh Setiap degrand damage Dia bakal naik terus Dan maksimalnya itu 100 energi Fungsi energinya apa Nah nanti bakal gue jelasin Agak belakangnya ya Tapi di sini bakal gue jelasin dulu Tentang penggunaan ultinya Jadi ultinya nih Dia bakal bisa ngedash Kayak gini Dan kemudian dia bakal dapet Shield Nah yang nantinya Jarak basic attack ini Bakal jadi jarak jauh Kayak gini nih Tuh Jadi dia udah bukan melee lagi Dia bakal berubah jadi jarak jauh Nah disinilah dia yang jadi Marsman cuy Dan kalau misalnya durasinya udah habis Dia bakal balik Jadi jarak deket lagi Dan itu durasinya selama 12 detik Nah energinya ini nantinya Kalau misalnya kalian pake ulti Nanti dia bakal mengkonsumsi Semua energi tadi Dan bakal dirubah menjadi Attack speed dan juga Lifesteal cuy Kalian liat ya Kalau gue ulti Nah ini bakal ada lifesteal itu Tuh Lifestealnya keceng banget kan Nah cuman ini kayaknya Masih ngebug ya Ini kalau misalnya gue pake ulti Attack speednya tuh kayak gini ya Tuh Kayak gak begitu beda gitu Sama dengan yang tanpa energi Dan kalau pun kita liat Ini kalau misalnya tanpa energi Gue ulti Disini attack speednya itu 1,52 Dan kalaupun energinya penuh Ini kalau misalnya gue ulti Attack speednya pun tetep di 1,52 Jadi ini kayaknya masih ngebug cuy Oh iya gue lupa ngasih tau Kalau misalnya basic attack pas Darat jauh Itu magic damage ya Tuh Dan basic attacknya itu Scaling dari 10% Total physical attack kalian Dan 50% Total magic power kalian Magic powernya dari mana bang? Ya magic power bisa dari item magic nih Kayak gini Cuman menurut gue si pilax ini Gak perlu bikin magic power Karena ultinya ini bakal ngeconvert Tambahan physical defense Dan tambahan magic defense kalian Berubah menjadi 1,5 magic power Jadi semakin banyak item magic defense Dan juga item magic power kalian Itu magic damagenya bakal makin gede Nah tapi ini masih ngebug cuy Dan kemudian pas pake ulti ini kan Basic attacknya jadi jarak jauh Dan ngasih magic damage ya Dan seperti gue bilang tadi Ini scaling dari magic power 50% Dan juga 10% physical attack Nah total magic powernya itu dari mana bang? Yang pertama kalian bisa dapetin dari Ngebeli item-item magic nih Cuman menurut gue ya Dia ini gak bakal bikin item magic ya Karena sayang aja gitu Mending bikin item defense Kenapa item defense? Karena ultinya ini Itu bakal ngeconvert magic defense Dan juga physical defense kalian Menjadi 1,5 magic power gitu loh Misalnya gue beli item defense ya Misalnya Blade Armor disini Ada 90 physical defense Terus juga Anti Quirass Ada 54 physical defense Terus misalnya Brute Force Ada 45 physical defense Terus Oracle nih ada magic defense Course Helm ada 25 magic defense Nah ini semuanya item defense Ada item physical defense Dan juga ada item magic defense Nah nantinya pas gue ulti Itu dia bakal dapet tambahan magic power Yang bakal naikin damage basic attacknya cuy Karena magic attacknya itu scaling dari magic power gitu loh Nah cuman kayaknya ini juga masih ngebug gitu loh cuy Ini item defensenya kan udah banyak nih ya Kalau misalnya gue ulti Itu damage basic attacknya tetep aja tuh Cuman 400an ya Tuh Kalau itemnya gue jual nih Terus ulti Tetep aja tuh damagenya 400an Jadi ini kayaknya masih ngebug cuy Kemudian setelah pake ulti Selama double stick ke depan Skill 1 dan skill 2 itu juga bakal berubah cuy Yang pertama skill 1 Dia bakal bikin area kayak gini Yang ngasih magic damage pertama Dan selanjutnya dia bakal ngasih magic damage setiap 0,5 detik Dan durasi itu 1,5 detik Untuk skill 1 yang pertama Ledakan yang pertama Itu scaling 40% dari magic power Tapi selanjutnya itu damagenya gak terlalu gede cuy Cuman scaling 20% dari magic power gitu loh Jadi ledakan yang pertama itu loh yang gede ya Dan selanjutnya skill 2 Dia bakal nyerang ke depan kayak gini Yang ngasih magic damage juga Dan kalau misalnya kena musuh Musuhnya itu bakal terkena yang namanya efek immobilize Immobilize itu kayak stun Cuman musuh itu masih bisa ngeluarin skill Masih bisa basic attack gitu loh Cuman gak bisa berpindah tempat atau bergerak doang Dan ini juga magic damage ya Scaling 80% dari magic power kalian Dan menurut gue ini hero itu bakal bagus banget ya Karena dia punya CC nih Dari skill 1 ada CC, area, knock up Skill 2 juga punya CC Dan dia bakal tebal banget Karena itemnya itu full defense ya Dan selanjutnya kalian bisa berubah menjadi tipe marksman Dimana damage kalian juga bakal naik Karena dia bakal nge-convert item defense kalian tadi Itu menjadi damage gitu Oke kayaknya segitu aja penjelasan skill dari hero baru mobile legend Yang namanya pilax Skill loh dari gue Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax